Tashken Kya Huskalipsis Selamat datang di kota Tashken, ibu kota negara Republik Uzbekistan. Kota dengan julukan Mutiara dari timur ini menampilkan perpaduan harmoni, seriunya metropolitan namun cantik dan klasik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekitar 80 km dari kota Tashken. Terima kasih telah menonton! 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 Teh Nasional di Uzbekistan yang dicampur diminum dengan buah-buah. Nikmat sekali. Tashkent juga menawarkan wisata syarat nilai-nilai islami. Ini dia khas imam kompleks. Inilah kompleks khas imam, salah satu pusat aktivitas keagamaan yang ada di Uzbekistan. Di sini ada banyak destinasi wisata keagamaan yang menarik untuk dikunjungi, seperti madrasah barakan yang dibangun pada abad ke-16 dan juga ada museum yang menyimpan salah satu musaf al-Quran tertua di dunia. Musaf yang juga dikenal sebagai Tashkent Quran ini ditulis dalam aksara hijas di atas kulit rusa pada 651 Masehi. Peninggalan bersejarah umat islam tersimpan di sini. Di belakang saya ini adalah salah satu musaf al-Quran tertua di dunia disusun oleh kalifah Usman bin Afan pada abad ke-7. Konon masih tersimpan bekas tetesan darah sang kalifah yang ditusuk ketika membaca Al-Quran. Sebelum disimpan di kota Tashkent, musyaf ini sempat berpindah-pindah dari Bazra, Irak, Rusia, hingga Samarkand. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dalam kompleks khas imam, terdapat makam imam pertama kota Tashkent. Juga penyair sekaligus ilmuwan ternama. Kali ini saya ditemani Turdiev Sanjar Komilovic, pemandu wisata yang fasih berbahasa Indonesia. Ini bangunan apa, Pak? Kita sedang berada di mauzulim Khafbali Shoshi. Beliau lebih dikenal dengan nama khadrati imam. Lalu apa peran beliau dalam perkembangan agama Islam di Tashkent, Pak? Beliau menyebarkan ilmu beliau dalam agama Islam. Karena Islam adalah agama mayoritas. Islam juga identitas keagamaan negara. Agama rahmatan lil'alamin membawa banyak kemajuan ke banyak negara. Di sini juga ada Masjid Hazrati Imam. Salah satu masjid terbesar di Uzbekistan. Dan favorit para wisatawan. Kita lagi berada di kompleks khas imam. Di sini ada masjid. Salah satu masjid terbesar di negara Uzbekistan. Dibangun abad ke-16. Biasanya kalau ada kunjungan dari Indonesia maupun dari Malaysia, kami terbiasa masuk ke masjid ini untuk sholat. Jamalat. Wow. Perempuan bisa sholat di sini, Pak? Perempuan bisa sholat. Tapi ada tempat khusus di masjid ini untuk wisatawan dari luar negara. Jadi mereka bisa sholat di tempat khusus. Menggunakan material dari India, Turki, dan Iran, masjid ini jangan sampai terlewatkan untuk didatangi. Terima kasih telah menonton!